Apakah sebelumnya pernah terjadi hal-hal yang mencurigakan Pak di sekitar kantor MUI ini? Tidak, tapi memang pernah ada orang yang ngirim surat dengan aliran keagamaan tertentu. Kemudian kami menalahahnya dan mempertimbangkan untuk tidak menjalanjuti untuk permohonannya itu. Kemudian surat kedua, ada surat ancaman akan melakukan termasuk pembunuhan. Dan kami sudah kerenasi dengan kepolisian. Saya pikir orang ini hanya nancam-nancam saja hanya untuk menakut-nakuti. Kalau ketepatan asumsi kita orang itu, ya bersih memang ada ketidaknormalan. Tapi nanti kita tunggu bagaimana yang sebenarnya motifnya dan siapa kan sudah dibawa oleh kepolisian. Biar nanti kepolisian saja yang menyimpulkan sebenarnya orang itu apa. Kami percaya untuk menjaga keamanan dan penegakan hukum kepada aparat kita yang sudah profesional. Baik, artinya kantor MUI pernah mendapatkan surat ancaman pembunuhan ya Pak Kolil? Dan itu sudah dilakukan kepada pihak kepolisian? Pernah, pernah. Dan kami sudah koordinasi dengan kepolisian. Terima kasih telah menonton!